Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'um fil ardi wala fissamai wahu wassamia'ul alim Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua ni'mat yang telah diberikan Allah SWT Kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fit dunia wal akhirah Tentunya dengan rida dari Allah SWT Amin Allahumma amin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah SWT Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin menyampaikan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat Taman Surga Yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah share video-video kami Yang telah subscribe channel Youtube Taman Surga Dan yang telah menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Anda Semoga Anda sekeluarga diampuni semua dusanya Dilakabulkan semua hajatnya Diterima semua amal ibadahnya Dilancarkan rezeki dan pekerjaannya Dilunasi semua hutang dan tanggungannya Diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang Hidup yang berkah-barakah di dunia dan di akhirat Dan mudah-mudahan senantiasa kita ditambah imannya Ketakwaannya, ketauhitannya Dan juga ibadahnya kepada Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Jangan lupa baca satu kali habis sholat Insya Allah doa dan pikir ini bisa menjadi permohonan Doa kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat Rezeki yang halal dan berlimpah Serta diterima amal kebaikan kita Amal ibadah kita dan juga amal soleh kita Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada sebuah doa yang direwayatkan di dalam hadisnya Ibn Majah Doa ini berbunyi Ya Allah Sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Bagi diriku dan orang lain Rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu Dan mendapatkan ganjaran yang baik Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Doa ini pendek, singkat Dan insya Allah Kalau diamalkan dengan niat lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala Dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran Dan istiqomah atau rutin Maka insya Allah kita akan mendapatkan Pengabulan dari doa-doa kita Yaitu diberikan ilmu yang bermanfaat Rezeki yang halal berlimpah Dan diterima amal solehnya Bagaimana doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizkan tayyiba Wa'amalam mutakobbala Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita melanjutkan Kami sampaikan dan kami informasikan kepada semua sahabat taman surga Bahwa pada deskripsi video ini Kami menyertakan sebuah link Yang kalau anda klik akan terhubung ke channel Al-Fatih channel Al-Fatih channel merupakan situs youtube resmi Yang dikelola oleh bapak saya Yang bernama Bapak Gupron Berisi tentang konten video ceramah keagamaan terbaru Dan juga kajian doa Zikir, solawat, serta wirid-wirid Yang belum kami bahas di majelis taman surga Silahkan kepada sahabat yang ingin mendapatkan manfaat dari video-video tersebut Silahkan bisa tekan link yang ada pada deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube Al-Fatih channel Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas subscribe anda Dengan mengirimkan berjuta-juta kebaikan kepada anda sekeluarga Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita baca doa ini bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizkan tayyibah Wa amalam mutakabbalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizkan tayyibah Wa amalam mutakabbalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizkan tayyibah Wa amalam mutakabbalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin menyampaikan kepada semua sahabat semuanya Bahwa doa ini silahkan diamalkan secara istiqomah Baik pada waktu habis sholat wardu Maupun pada sholat-sholat sunnah Seperti sholat duha Sholat tahajud Sholat hajat Dan sebagainya Sahabat yang dimuliakan Allah Doa ini juga bisa dibaca pada waktu pagi dan juga petang Pada waktu siang maupun malam Dan juga pada waktu-waktu di luar waktu sholat Nah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkan doa ini dengan baik Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari doa yang kita baca Dan juga zikir yang kita amalkan Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Ajarkan doa ini kepada sahabat-sahabat Anda Kepada keluarga Anda Dan kepada orang-orang tercinta Anda Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Semoga video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilapan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh